Listrik sudah ditemukan sekitar tahun 600 sebelum masehi. Seorang cendikiawan asal Yunani bernama Thales tanpa sengaja menemukan energi listrik. Mulanya, ia mengetahui listrik dari kejadian yang ia amati di sekitarnya. Thales melihat batu ember yang digosokkan ke kain wall bisa menarik benda ringan di dekatnya. Jenis energi listrik yang ditemukan oleh Thales saat itu merupakan bentuk listrik statis. Sayangnya, saat itu Thales belum menemukan hal itu bisa terjadi dan apa nama dari fenomena yang diamati. Namun hal ini menandai penelitian penemu tentang bentuk energi listrik. Thales bukan satu-satunya orang yang tertarik dengan fenomena listrik yang ditemukan di alam. Dalam beberapa penelitian arkeolog tentang sejarah listrik menunjukkan adanya bentuk-bentuk pemanfaatan energi listrik oleh orang-orang sebelum mereka. Kemudian, pada 1600, seorang peneliti asal Inggris bernama William Gilbert menggunakan kata latin elektrikus untuk menggambarkan bentuk energi yang ditemukan oleh Thales. Beberapa tahun kemudian ilmuwan Inggris lainnya, Thomas Brown, menulis beberapa buku dan dia menggunakan kata elektrik yang berarti listrik untuk menggambarkan hasil penelitiannya yang dikembangkan dari penemuan William Gilbert. Penelitian tentang listrik kembali berlanjut dengan temuan Otto von Guericke, seorang ilmuwan asal Jerman pada 1663. Guericke mengukir sejarah listrik dengan melakukan eksperimen bola sulfur yang diputar pada batang kayu yang menjadi asal mula penemuan generator listrik. Penelitian Guericke ini dilanjutkan oleh seorang fisikawan Perancis Charles Francois Duvey yang membedah fenomena energi listrik hingga menemukan definisi muatan listrik yang terdiri dari muatan resines atau negatif dan vitreus atau positif. Pada 1752, Benjamin Franklin yang telah menghasilkan banyak penemuan dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan melakukan eksperimen yang berhasil menghasilkan lompatan pada ilmu pengetahuan tentang listrik. Semula ilmuwan baru bisa mengungkap tentang adanya listrik statis. Namun Benjamin Franklin membuktikan listrik juga bisa bersifat dinamis dengan adanya aliran terus-menerus antara proton dan neutron. Benjamin Franklin melakukan penelitian menggunakan layang-layang yang diterbangkan saat terjadi hujan dan petir. Ia juga menggunakan kunci dan Leiden Jar sebagai tempat penyimpanan aliran listrik yang ditangkap dari petir oleh layang-layang tersebut. Setelah penelitian Benjamin Franklin, penelitian mengenai listrik berkembang dengan pesat. Fisikawan Italia Alessandro Volta menemukan reaksi kimia tertentu dapat menghasilkan listrik. Dan pada 1800, ia membangun voltaik pile yang diketahui sebagai awal mula baterai listrik yang menghasilkan arus listrik yang stabil. Tak hanya itu, Volta juga menciptakan transmisi listrik pertama dengan menghubungkan konektor bermuatan positif dan negatif dan menggerakkan muatan listrik atau yang disebut tegangan. Melaluinya, hal ini juga yang membuat namanya diabadikan dalam satuan turunan di dalam standar internasional, C, untuk mengukur perbedaan tegangan listrik, yaitu Volt. Listrik akhirnya mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia setelah pada 1831. Michael Faraday jadi sosok yang berhasil menciptakan dinamo listrik yang sukses menyediakan arus listrik secara berkelanjutan dan praktis untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Dinamo penemuan Faraday dibuat menggunakan magnet yang digerakkan di dalam gulungan kawat tembaga sehingga bisa menciptakan arus listrik kecil yang mengalir melalui kawat. Hal ini membuat Michael Faraday mendapat julukan Father of Electricity atau Bapak Listrik. Emuan Faraday ini mengantar Thomas Alva Edison dari Amerika dan ilmuwan Inggris Joseph Swan yang masing-masing menemukan bola lampu pijar filamen di negara masing-masing sekitar 1878. Walau sebelumnya hal ini telah ditemukan oleh orang lain, namun bola lampu pijar dianggap lebih praktis karena bentuknya yang ringan dan bisa digunakan selama berjam-jam. Sejak itu listrik mulai banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi energi yang esensial atau penting. Sampai saat ini penelitian mengenai pemanfaatan energi listrik masih berlanjut oleh peneliti-peneliti di seluruh dunia.